Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita berjumpa Mengawali pagi hari ini Dengan kebenaran firman Tuhan Yang akan menuntun menyertai kita Menghadapi kehidupan anugerah Tuhan Renungan Harianto Raja Edisi Jumat 3 November 2023 Pembacaan firman Tuhan dari kisah para rasul 13 Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12 Sebelumnya mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Dimuliakan namamu Bapak di sorga Untuk segala kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami Boleh melewati malam hari dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan sehat dan kuat Bapak mengawali kehidupan kami Bapak mengawali kehidupan kami Firmanmu kiranya senantiasa menjadi suluh dan pedoman Menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan Ruh kudus memampukan kami dengan hikmatmu Untuk boleh memahami dan mengerti firman Tuhan Di dalam Kristus kami berdoa Amin Kisah para rasul pasal 13 Ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12 Firman Tuhan berbunyi demikian Saulus dan Barnabas di pulau Siprus Oleh karena disuruh roh kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus Setiba di Salamis Mereka memberitakan firman Allah Di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi Bernama Bar-Yesus Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu Ia adalah kawan gubernur pulau itu Sergius Paulus yang adalah orang cerdas Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus Karena ia ingin mendengar firman Allah Tetapi Elimas Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani Tukang sihir itu Menghalang-halangi mereka Dan berusaha membelokkan gubernur itu Dari imannya Tetapi Saulus Juga disebut Paulus Yang penuh dengan roh kudus Menatap dia dan berkata Hai anak iblis Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan Engkau musuh segala kebenaran Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah Tangan Tuhan datang menimpa engkau Dan engkau menjadi buta Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari Dan seketika itu juga Orang itu merasa diliputi kabut dan gelap Dan sambil meraba-raba Ia harus mencari orang untuk menuntun dia Melihat apa yang telah terjadi itu Percayalah gubernur itu Ia takjub oleh ajaran Tuhan Amin Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Berbahagialah kita Yang senantiasa melakukannya dalam kehidupan kita Tema renungan kita pagi hari ini adalah Menang walau terhalang Bapak ibu saudara saudari yang kekasih dalam Tuhan Hidup ini tidak luput dari tantangan Demikian juga tantangan dalam pelayanan Tetapi dalam banyak hal Halangan justru memberi kekuatan tersendiri Untuk semakin meningkatkan kekuatan menyusun strategi Sehingga makin meningkat dalam menjalankan misi pelayanan Serta tanggung jawab yang sedang dikerjakan Saulus dan Barnabas mendapat pengutusan dari roh kudus Untuk melakukan misi penginjilan ke wilayah Seleukia Dan akhirnya mereka sampai di Paphos Dalam pembacaan yang sudah kita baca bersama-sama Bapak ibu saudara saudari sekalian Hambatan datang dari seorang tukang sihir Dan nabi palsu bernama Bari Yesus Yang juga memiliki nama lain yaitu Elimas Elimas berusaha membelokkan pengajaran Saulus dan Barnabas Agar orang menjadi tidak percaya kepada Tuhan Termasuk Sergius Paulus yang adalah gubernur daerah itu Gubernur itu mau mendengarkan pengajaran Saulus dan Barnabas Namun tukang sihir itu berusaha menghalang-halanginya Bapak ibu saudara saudari yang dikasih oleh Tuhan Tuhan tidak berdiam Saulus mengandalkan kuasa Tuhan dan tukang sihir itu dibutakan matanya seketika itu juga Peristiwa itu disaksikan oleh gubernur wilayah Sehingga ia menjadi percaya dan takjub Oleh ajaran Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang keterkasih di dalam Tuhan Semakin dihambat Semakin merambat Demikianlah pengalaman iman Para penginjil abad-abad pertama Hambatan memang akan senantiasa menjadi bagian dalam pelayanan kita Melalui perumpamaan lalang diantara gandum Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita Bahwa akan selalu ada tantangan dalam perjalanan pelayanan kita Namun satu hal yang pasti Bahwa Tuhan senantiasa menyertai para utusannya Sehingga justru melalui hambatan tersebut Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Ia itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah Di balik tantangan Kebesaran Allah semakin dinyatakan Yakinlah Amin Demikian renungan harian Toraja Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini Mari kita satu di dalam doa Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan Untuk sedikit waktu yang kau boleh nyatakan Belajar tentang kebenaran firmanmu Tuntun kami oleh kuasa roh kudus Melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Berkenan ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan memeliharakan kami Boleh melakukan tugas tanggung jawab kami Pekerjaan kami Pelayanan kami Apapun itu ya Tuhan Senantiasa boleh kami nyatakan untuk kemuliaan namamu Kami berdoa buat ibu pendeta Kiranya Tuhan menuntun Menyertai ia Senantiasa boleh mengangkat pelayanan Dalam Kesehatan Kekuatan Kemampuan yang Tuhan nyatakan Beserta dengan semua Pelayan-pelayan Tuhan Yang Tuhan pakai untuk boleh melayani mu Berdoa juga ya Tuhan Untuk semua jemaatmu yang ada dalam Sakit penyakit Tuhan sembuhkan mereka ya Bapak Memberkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan Baik yang ada di rumah maupun yang ada Di rumah sakit Engkau juga memberkati jemaatmu ya Tuhan Yang sedang mencari pekerjaan Kiranya ya Bapak Engkau memberikan yang terbaik buat mereka Jemaatmu yang ada dalam kedukaan Tuhan Hiburkan Tuhan melawat mereka Yakinkan mereka untuk senantiasa teguh Di dalam iman pengharapan Kepadamu ya Bapak di sorga Kami berdoa juga ya Tuhan Untuk jemaatmu Yang ada di dalam pendidikan Yang ada di dalam tumbuh kembang Tuhan memberkati Biarlah semuanya Boleh ada dalam pemeliharaan Dan kasih sayang Tuhan Anak-anakmu boleh menggapai cita-citanya Dan Senantiasa ya Bapak Mengandalkan Engkau Menjalani kehidupan Yang Engkau anugerahkan Tuhan Yesus Sungguh banyak permohonan Dan doa kami Tapi kami yakin dan percaya Bahwa Tuhan Senantiasa mendengarkan Seru dan sembahyang kami Inilah serangkaian doa kami ya Tuhan Amunkan dosa dan kesalahan kami Di dalam anakmu Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!